Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Airi Di vlog kali ini, saya akan ajak Anda ke Tanjung Lesung Karena saya akan ikut event motorsport Tapi bukan balap seperti balap di Sentul Tapi ini adalah sprint rally Naik Jimny Wow, pasti exciting sekali Dan kenapa saya sampai ikut sprint rally Nanti saya ceritain di dalam Tapi saya ke sana Pakai mobil yang spesial Pakai ini Toyota Hi-Ace Premium Tapi bukan Hi-Ace Premium biasa Ini yang dalamnya Sudah dirombak oleh Baze Jadi sprint rally itu kan nanti di track tanah Panas, nggak ada pit Kayak di Sentul yang dari gedung gitu Jadi kita pakai mobil ini Supaya nanti bisa buat istirahat juga Dan perjalanan kesananya pasti nyaman Let's go Oke, kita baru isi bahan bakar di Shell Penuhin semuanya Kita reset average Ini ya Consumption-nya Kita lihat berapa hemat mobil yang ukurannya gede banget ini Let's go to Tanjung Lesung Perjalanan kira-kira 3,5 jam Oh iya, di belakang ada Ferrol Sama ada Abel Abel ini asistennya Diandra Dan juga keponakan saya Karena ada beberapa shooting yang mesti kita lakuin di Tanjung Lesung Sama ada Revy di kiri Revy nanti yang gantian nyetir sama saya Tapi kayaknya jagoan Abel deh nyetirnya Soalnya tadi Revy ditanya Bisa nyetir manual nggak Bisa tapi nggak jago Iya, betul Kalau Abel mobilnya emang mobil manual dia Jadi nanti bisa gantian Abel ya Bisa Tadinya Rima sama Aura juga mau ikut Tapi mereka mendadak harus ke Tasik Jemput kakeknya di sana Jadi sama Pak Sohib juga ke Tasik Kita ke Tanjung Lesung Hai Ace ini nyaman banget ya Emang sih nggak senyaman Alphard Tapi nggak jauh Bantingannya empuk Nah, kan ada memang sejumlah mobil yang besar seperti ini Dibikin mewah gitu ya Itu seperti Elf nih Dupan nih Isuzu Elf Nah, tapi dia tuh basisnya tetep terk Jadi bantingannya tuh nggak senikmat High Ace Ini enak banget Makanya kalau misalnya High Ace tuh lebih pas Buat dibikin ruang VIP Kayak di belakang gitu Karena pas jalan juga dia nyaman Termasuk yang mana nih Kendaraan besar apa kecil? Kendaraan tanggung Tanggung Kendaraan kecil lah Bannya masih 4 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu L300 Lihat muatannya Ya Allah Gedean muatannya Daripada mobilnya Gedean muatannya Gedean muatannya Gedean muatannya Terima kasih Gedean muatannya Gedean muatannya Oke, kita makan soto beli yuk Gedean muatannya Gedean muatannya Lumayan nih soto kudusnya rasanya Yang di kilometer berapa? 68 ya Enak? Enak? Enak Enak kan? Enak kok? Enak Enak kok? Ben nggak makan Ben? Tadi dia salah ngetik Kayak ini ibu-ibu salah nangkap Kita kan pesim 3 Yang satu nggak pakai sayur Beneran 3 Oh Jadi lagi dibikinin lagi? Makan, Raph? Iya Jangan cutin mulu Oke Sekarang Refi yang nyetir Karena nanti pulang dari Tanjung Lesung Kira-kira hari Minggu Pasti butuh bantuan Refi juga buat nyetir Karena pasti capek Nah sekarang dia Latihan dulu nih Bawa mobil segede gini Hehehe Panjong ke bawah gitu ya Jadi kita mundur kanan kan? Mundur kanan Iya Oke ini angkat Masukin R Boleh kamera parkir Halo Oke Let's go Let's go Gimana Raph? Enak mobilnya Gak berasa kan nge-gas biasa gitu kan? Nempel doang Terus pas liat speedo udah 100 lebih Lepas lagi Gak berasa kalo kenceng Tiba-tiba kenceng gitu lah mobilnya Gak berasa kalo kenceng gitu lah mobilnya Dulu ya carita itu tuh rame banget Sekarang jauh lebih sepi dari sebelumnya Bukan cuma karena pandemi Tapi juga mungkin karena pernah tsunami juga daerah sini Jadi agak sepi sekarang Sepi banget sih sebenernya Dulu biasanya kalau udah weekend tuh udah rame sekali disini Sekitar 15-20 tahun lalu tuh Nah ini kita tinggal 5 menit lagi dari Tanjung Lesung Resort Tadi Refi gak lama sih nyetir di jalan rayanya Terus saya gantiin dan Tadi banyak pemenangan bagus cuman gak kerekam karena dia tidur Gantian kan, gantian Gue gak tidur loh, lu yang tidur tuh sepanjang jalan Tanjung Lesung Resort disini ya? Iya, tujuan hotel pak ya? Iya hotel, tujuan ke track sprintnya Oh rally, nanti bundaran 4 pak Ke kanan ya? Iya Bundaran 4? Iya pak Oke Jadi enak banget ya Track sprint rally nya itu di dalam kawasan wisatanya Jadi deket sama hotel kita juga Udah lama banget saya gak ikut sprint rally terakhir tuh tahun 2001 atau 2002 gitu Udah hampir 20 tahun yang lalu Nah cuman kali ini saya gak jadi driver Karena saya menghindari saya turun di balap touring Jadi di sprint rally juga driver juga karena gaya nyetirnya beda Ini cuman nemenin temen saya, temen lama saya, Adil namanya Satu bengkel dulu sahabat saya juga, nah dia ngajakin, mau gak jadi navigator? Asik juga kali ya jadi navigator, jadi bukan nyetir tapi ngebacain pass note Jadi saya jadi navigator disini, mobilnya Jimny, Jimny serigul lagi Oh itu kontenernya, kontenernya buat Eh bukan apa Mobil ya, towing, mobil towingnya Wih udah rame Dorisva, kita tim Dorisva, dimana Dorisva? Tadi ada logonya Dorisva Rifat sungkar Bapak Rifat Wah ini mobilnya paling sip Lu ngapain lu disini? Lu mau ikut balap? Gua jadi navigator Gua jadi navigator Gua jadi navigator Gua jadi navigator si Adil Serius? Serius Adil mana Jimny? Adil Jimny Beneran? Boleh juga loh Terus lu mau stay naik ini Halo Haram Waduh Boleh juga konsep lu sih Ada gak biasa Ya 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 Konexpender Iya tuh Oke Iya Oh 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 itu Jimny Satu-satunya Jimny Bapak Adil Bapak Fitra Halo Pak Haji Halo Pak Haji Fitra Pak Haji Di parkir dulu ya Parkir Situ aja gak apa-apa Situ gak apa-apa tuh Sebelahnya Triton Sebelahnya Triton Sebelahnya Triton Ini Ini dia Ini Jimny nya kan? Iya ini Jimny nya Mantap Hehehe 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 Ini dia nih drivernya nih Halo Pak Haji Halo Pak Haji Coba duduk dulu Ayo coba duduk dulu Coba duduk dulu Ini lepas gini Belum Masih 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 Lo udah apa kan tracknya Enggak Masih kan baru Jadi perlu dibacain juga? Ya Enggak juga sih Hehehe Tenang nih kalo dapet driver gini Enggak perlu dibacain Tapi nanti Coba dibacain 4 wheel apa tuh wheel kita nanti Kita 4 wheel Oh kita 4 wheel Oh tetep lebih enak 4 wheel daripada tuh Lebih enak 4 wheel Ntar deh pokoknya Kalo gua sih minta tolong diingetin 4 wheel Sama EPS Apa nih? EPS Electronic power steering Yes Oh udah pake power steering Kan kalo itu gausah diingetin Lo juga kerasa berat Pas start maksudnya Oh pas start Emang sebelum start ga dinyalain Enggak Lo nyalain pas mau start aja Iya Ini? Ini sebenernya ada turbo nya dikit Oke Nah jadi kalo Cuman lo gausah hidup-hidupin deh Ini engine cut off ya Ini di cut off Ini cuma buat sweat aki Ini sama nih Sama Ya beda Ini cuma buat aki Jadi aki kecilnya bisa hidup Kalo ga ini pake aki gede sama aki kecil Ini meter aki gede Meter aki kecil Oke Mesti di atas 13 Mesti di atas 13 Mesti di atas 13 Ehm Nanti kita pake communicator disini ya Stilo Mau cobain helmnya juga ya Ini helmnya Muat ga? Kalo ga muat Ya jadi helmnya tuh udah ada Speakernya sama mikrofonnya Kalo di rally kayak gini Speeder ga? Pas? Pas kok Pas? Pas ya Pake baju balap ga kita besok? Pake baju balap Oke Anti api? Harus anti api ga? Engga Tapi pake baju balap Pake baju balap Pas kok Computer bawa hans ga? Apa? Bawa hans ga? Hans bawa? Mau pake hans boleh Gue sih ga pake Pake aja kali ya Biar aman Mau nyobain mobil? Apaan? Ya lu aja kan? Iya ga maksudnya lu mau nyobain Nyobain apa? Nyobain jalan? Engga lah Nggak nyobain jalan Apaan? Nyobain di sebelah Oh nyobain di sebelah? Boleh Gimana nyaman ga? Setelan safety bag yuk Kalau kurang berat 3 kg aja pas Ini agak sedikit sempit Tapi gapapa Justru harus yang neken kayak gini Coba mau nyoba dulu kayak gimana? Oh maksudnya nyoba nih Kalau oke gua turun Kalau ga oke juga lu ada navigator lain? Engga ada Oh kita akan gitu Ini kelaksonnya nih Phil Ya Mobil udah keren kenapa kenal kelaksonnya kayak gitu bunyinya? Ya Karena cari yang paling enteng Ya Allah Berapa gram paling Ya ini mobilnya hampirnya cuma segitu Phil Kalau gak harusnya kenceng itu Lu biar 3 kg juga lu bisa pasang ke laporan Itu yang susah Itu yang susah Kenceng loh nih Jimnynya kenceng Kenceng banget Cuman ya bubrak-bubrak nih Cuman kepala tadi masih kebeduk Kejeduk ke roll bar Besok harus dikasih bantalan dikit Teman lama juga nih Reza Bagong Dia turun pake ini Pake gypsi EJ kuning Anaknya yang jadi navigator coba Jadi ini mobil masih under spek sebenernya Ya oke 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 Karena sebenernya boleh dibikin kayak gitu tuh di kelasnya Itu jauh lebih enak deh Sebenernya jauh lebih enak Mesinnya jauh lebih kenceng dia injeksi Kebetulan bikinan Lu ini boleh injeksi? Boleh Tapi lu pake karburator? Iya Biar kalah Biar kalah Pokoknya kita besok Happy-happy Alhamdulillah kalo bisa podium Ini mobil Mobil ini masih kayak gym ini biasa Convertible loh nih Nah tim ini juga punya motor home Tempat buat ifirahat Ingin banget Ada sofa, ada wastafel, ada gapur Ayo Tangan doa Eh rumah Ada tempat tidurnya juga ya? Ada tempat tidur, ada tempat kamar Ada WC juga? Ada Ini kamarnya Ini di setir ke sini Di bawah Di bawah Di bawah Itu kan udah jalannya sepi banget Di jalannya sepi banget Di mana aku nyampe pas ini mobil Kayaknya supir Tempat tidur Tempat tidur Supirnya dimana? Depan lagi Pak? Ini ditarik Oh ini ditarik Betul Oh ini punya Pak Anjiputra Oh Tapi Pak Anjiputra ini gak turun? Bukan juga Bukan halangan Bikin banget Pak Masihnya AC sentral dingin lagi Kalau 2,1 gak nyampe Apanya? Gak lewat Gila enak banget Ini sih berdasarkan kayaknya Di kamar hotel Gak kayak di mobil Udah Wastafal Kamar mandi Kamar mandinya ada sea hour dong Selamat jalan kecil bisa gak sih? Bisa Bisa lah Selamat jalan kecil Masih itu lewat situ kan? Iya lewat Apa muter? Yang kontraflow itu? Enggak Dari sini Pak Oh muter Iya Ini power wheel drive gak sih? Bensinnya satu berapa Mas? Ini pake solar deck Solar deck 1 liter deket ya? Dari Jakarta kesini berapa liter? Berapa liter dari isinya? Gak ngitung Gak ngitung Pokoknya penuhin aja Pokoknya penuhin aja udah Pak Aduh umpuknya Gak bisa kayak orang kaya ya Iya jadi kita lagi sprint rally gini bisa di Rifat Amu Eh silahkan silahkan Gak ngitung Wah ini yang harusnya ngerjas nih Jadi Rifat Cungkar tuh punya ade Nadian nih adenya Rifat Cungkar Oh iya dia juga yang bikinin simulator buat pesawat di rumah tuh bikinannya dia juga tuh Udah main belum? Udah cuman masih lagi disesuaiin TV nya sekarang Oke 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 Kita belajar coba Belajarin gua masih Hehehe Putra naik apa? Naik gini Oh ini? Gantiin Putra? Iya Oh Fiesta R Artu Sama siapa? Sama Kiki Kiki Mau nyetir? Nah nanti besok Pak Haji minta tolong Lu naik tubular sebelahnya Oh tubular? Kalo tubular oke Cuman buat eksebisi doang Iya ya tubular doang Gak usah ngebut-ngebut tapi Tapi pilihan dia Itu yang gua gak bisa bilangin Pilihan dia bener naik gym nih ternyata Tinggi ya kan? Kenapa tuh? Jalanannya Ruff Ruff banget Ruff Mana? Ruff banget Ruff Oke kita udah selesai survei Jadi survei itu bukan seluruh track ya Maling seperempat track Tapi minimal kita tahu bagian track itu tuh Ada yang bumpy ada yang enggak Dan latihan bikin pace note juga tadi Kita bikin pace note kayak gini Ya ini yang disingkat-singkat biar dibaca Intinya nih pace note ini buat ngasih tahu driver Dia di depan itu ada tikungan seperti apa Jadi dia bisa nyiapin mobil lebih awal Dia tahu abis tikungan itu lurus Atau abis tikungan itu ada tikungan lain Nah sekarang kita akan coba track yang pendek tadi Ini pakai mobil balapnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Nah, Terima kasih. 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 Oke, semoga kita bisa selamat dan kita bisa meraih prestasi terbaik Nah jadi karena tracknya tadi parah, makanya SS1 dibatalin SS2 tuh sebenarnya tracknya sama kayak SS1 Nah cuman sekarang sudah dilakukan sedikit perubahan Jadi mungkin bagian yang rusaknya itu dipotong Makanya kita survei lagi, kita buat benerin paste note yang tadi kita udah bikin Karena pasti ada perubahan Terima kasih telah menonton 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 Terusak banget sih kondisi jalannya. Cuman tadi lumayan mulus. Cuman karena kita pakai ban MT jadi tenaganya berkurang banyak. Ya tapi minimal kita bisa keluar dari semua kubangan. Gak ada terjebaknya sama sekali. Gak ada terjebak sama sekali. Jadi lumayan mulus. Waktunya 3 menit 35,8. Gak tau. Semoga di kelas kita jadi yang lumayan cepat. Tapi belum tau keserta lain berapa. Hari ini selesai. Besok SS2 dan SS3. SS3 dan SS4 karena SS1nya dibatalin kan. Nah ini hasilnya udah keluar. Hasilnya digital kan. Beda 2 detik sama yang kedua. Beda 2 detik deal sama yang kedua. Satu setengah, satu setengah detik. Kita nomor satu. Sementara masih ada 2 SS lagi. Nah oke hari ini udah selesai SSnya. Tapi kita pengen liat nih. Setelahnya makin ke belakang nih makin mobil yang kenceng-kenceng. Kita ngeliat di finish. Di finish tuh ada belok kanan terus lurus. Dan jalannya rusak. Kita liat tuh mobil-mobil mahal itu. Ngelewati jalanan yang rusak-rusak gitu. Nah ini korban kekejaman track. Bannya copot yang kiri belakang. Wah hilang. Waaah keras. Ini tikungan terakhir sebelum finish. Dan ini tuh high speed dari sana. Terus tikungannya 90 derajat. Jadi banyak aksi melintir-melintir nih disini. 2 menit sekali. Kira-kira 2 menit sekali mobil rally itu lewat. Kira-kira 2 menit. Ada kambing masuk track. Lagi coba diusir dulu tuh. Itu pasti racing lain banget. Makan kambing nih kita. Udah udah semua peserta. Terakhir Rifat Expander 84. Yang keren-keren ya yang 4WD-nya ya. Bawanya rata-rata juga udah CD-A semua. Jadi bawanya tuh bener-bener. Racing lainnya bagus. Light mobilnya juga bagus. Sekarang SS2 udah selesai. Jadi SS1 nggak ada. Langsung SS2 kan hari ini. Sekarang kita balik ke hotel. Istirahat. Besok hari Minggu SS3 dan 4. Sekaligus pengumuman pemenang. Bel gimana, Bel? Nonton sprint rally? Kasah, keren banget om. Parah. Dan keren-keren. Apalagi langsung dipikir track kayak gini. Iya, masa di tengah track? Kalau di tengah track ditabrak. Nonton pas itu. Biasanya nontonnya kan cuma dari jauh gitu kan. Ini dari deket ya? Dari deket banget tadi tuh. Oke. Loh gimana, Raph? Seru ya. Masa seru doang standar? Serunya gini. Sebenarnya bukan seru melihat mobilnya. Seru melihat kejadian-kejadiannya. Yang satu ada yang hilang bannya. Yang satu ada Innova ke siram tanah. Seru itunya sih. Karena sebenarnya kalau serunya itu. Mesti dilihat dari onboardnya. Kadang-kadang onboard itu nggak seseru lihat dari luar. Onboard itu kayaknya biasa aja gitu. Butuh doang-doang, ternyata udah mentir kemana-mana. Sekarang warnanya udah sama-sama lumpur. Kecipratan semua mobil yang lewat ini. Datsun-nya. Aduh, keren loh. Padahal sayang. Lepas bannya. Tapi ya itu, rally itu lebih... Apa ya? Lebih banyak kemungkinan yang tidak terduga. Karena kan jalannya, konturnya kasar. Good morning. Sekarang hari Minggu. Aduh, hujan lagi nih. Sekarang kita survei dulu track-nya seperti apa. Oke, kita siap-siap. SS1. Jadi, kemarin itu kan SS1 dibatalin. Cuma SS2. Nah, sekarang ternyata SS1 diadakan lagi. Jadi, total ada 3 SS hari ini. SS1, SS3, dan SS4. Jadi, total nanti ada 4 SS. Ini kita mulai yang pertama di hari Minggu. Tadi kita survei. Masih banyak lumpurnya. Tapi kita gambling. Kita coba pakai ban AT. Karena ban AT itu, tenaga mesin itu lebih tersalurkan ke roda. Lebih enteng. Walaupun nanti mungkin di lumpur yang banyak-banyak. Mesti hati-hati ya. Jadi, kita pakai ban AT. Kemarin kita pakai ban MT. Agak terhambat powernya. Terima kasih telah menonton! 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 adalah teknologi sudah berubah. Suspensinya enak. Yang paling penting suspensi. Apalagi hari ini kita adventure sprint rally kan. Dan semua orang bilang, tadi orang sudah datang. Bukan orang Mitsubishi gitu. Mas, expander saya bisa nggak saya pakai kayak gitu? Saya bilang, Pak itu departemen saya aja. Kalau Bapak gitu, saya nggak ada kerjaan. Jadi Bapak nonton aja. Ini kan mobil 7theter. Kalau lo lagi di jalan, ada yang mau numpang gimana? Bisa aja sih kalau mau. Pelantungan di belakang. Congrat. Oke, thank you ya Fit. Besok-besok ikut lagi ya. Nah, nanti kita lihat jadwalnya. Diangkat? Iya, diangkat ya. Silahkan. Kita foto bersama. Bari tepuk tangan dong. Ngomongin tempatnya juara. Oke, silahkan juga balik tempat. Terima kasih. Silahkan cepat. Alhamdulillah, juara satu. Alhamdulillah. Sekarang kita foto dulu di mobil. Oke. 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 Ini gue langsung ya balik ke Jakarta ya. Thank you banget. Thank you banget ya. Thank you banget. Thank you. Oke, teman-teman. Sekarang kita balik ke Jakarta. Untungnya ini capek. Untung ke Jakarta naik mobil yang nyaman banget tuh. High S Premium Base. Nanti gantiannya ternama Revy. Istirahat di belakang. Jadi jangan lupa anda klik like. Bila menjukan video ini. Komentar di bawah. Dan subscribe ke channel Fitra Eri. Follow Instagram saya. At Fitra.Eri. Dan Adil Pracossoe. Di sini. Dil, thank you banget ya. Udah ngajakin. Thank you. Selamat. Dan terima kasih banyak. Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.